Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hari ini tanggal 1 Januari 2023 Alhamdulillah saya berada di masjid yang kita cintai ini Masjid Nur Mawlida Alhamdulillah beginilah keadaannya sekarang Kita puji syukur kepada Allah SWT Dan juga salawat pada jujuan kita bagi Rasulullah Muhammad SAW Ini sahabat langsung saya informasikan ya Dari masjid Yang saat ini masih dalam pekerjaan Ini finishing ya teman-teman Finishingnya kemudian bagian tempat uduk ini Juga akan dipasangi batu merah di atasnya Nah ini memang butuh waktu lama karena Saya berharap Masjid kita ini betul-betul Memberikan kelegahan Ya Di dalam beribadah Khususnya Dari segi tampilan Dan juga Posisi daripada Keadaan ya Posisi dalam keadaan Posisi keadaan masjid ini Harus Betul-betul bisa Menghasilkan sebuah Keadaan Dalam sisi arsitektur yang Mendekati Sempurnaan Alhamdulillah Kemarin Kaligrafi Untuk profil ini Sudah selesai Tinggal di pinggirannya Yang akan kita Chat Ya sahabat Nah disini kita melihat Bahwa perkembangan masjid kita itu Ya setiap saat ada Peningkatan gitu ya Insyaallah Sesuai dengan rencana kita Dan hasil Rapat kemarin Dengan yayasan Pekan ini Sudah Dilakukan Pembersihan Lantai Jadi Kita sudah Minta Kepada tukang Untuk menjadwalkan Untuk mencuci lantai Agar kiranya Lantainya bisa dibersihkan Segera Lalu kemudian Pemasangan Daripada Pintu dan jendela Sebenarnya untuk bagian dalam Sahabat-sahabat itu Sudah bisa ibadah ya Kalau sudah bersih lantainya Karena pekerjaan bagian dalam itu Tinggal pemasangan lampu Lampu utama Dan juga Pendingin AC Nah ini teman-teman Kita lihat ya Bagaimana keadaan Tiangnya Yang saya minta kepada pekerja Untuk betul-betul Tirapikan Nah ini yang saya maksud tadi Yang masih ada Bolong itu Akan dipasangi Batu merah Sampai di ujung Gitu ya teman-teman Jadi melalui Video ini Kami dari Yayasan Masih mengharapkan Bantuan Dari netizen semua Terutama Penyediaan AC ya Pendingin ruangan ya Supaya Ibadah Sahabat-sahabat Umat muslim yang ibadah Di tempat ini Itu betul-betul bisa Merasakan Kesejukan Dan khusuk Dalam beribadah Ya termasuk bagian luarnya ya Sahabat Ya masih menunggu Uluran tangan dari Sahabat-sahabat sekalian Untuk pekerjaan Lantai Area Parkir Atau halaman Ya kita berharap Supaya ada diantara Teman-teman yang Mau menginfakkan Mencedekahkan Sebagian hartanya Untuk Pembelian Peping block Samping kiri Kanan Dan juga area Depan Nah kita lihat Sisi depannya ya Sahabat-sahabat sekalian Masjid kita ini Ini Bagian Depan Tampak bagian Depannya Insyaallah Akan segera Rampung Nah ini Ini Keadaan lantainya Ya Makanya Kita akan Minta Kita minta Kepada Pekerja disana Untuk kemudian Mencuci lantai Membersihkan Gitu ya Supaya sudah bisa Ditempati ibadah Keadaan Keadaan masjid kita Sahabat Sisi kiri Udah Udah bagus ya Tinggal kebersihannya Dengan cet Tinggal cetnya Yang Mau di Rampungkan Kembali kita Kedalam Teman-teman Profilnya Alhamdulillah Tinggal Pengecetannya Nah ini Saya menghimbau Kepada sahabat-sahabat Yuk mari kita Menyelesaikan Masjid kita ini Tentu dengan Infak sedekah Berapapun jumlahnya Tidak jadi Masalah Yang penting Kita Bahu-membahu Di dalam Menyelesaikan Rumah Allah Tempat ibadah kita Lampu juga Sudah ada ya Teman Sudah ada yang Menjemput Kemarin Lampu hias Yang berada Di tengah-tengah Masjid ini Sudah ada Di tempat wisata Tinggal pemasangan Nah ini pintu Yang kita maksud Yang akan Segera dipasang Pada intinya Yang Kita fokus Sekarang ini Adalah Membersihkan Lantai Kemudian Jika sudah Ada teman-teman Yang infak Dan sedekahkan Untuk AC Mesin Pendingin Ruangan Maka Akan segera Dipasang Semoga Masjid kita ini Bisa rampung Secepatnya Tapi Kalau untuk Ibadah Masjid kita ini Sudah bisa Tinggal Dibersihkan Lantainya Dan kita Berharap Pekan ini Lantai Sudah bisa Bersih Saya minta Kepada Teman-teman Pekerja Di sana Untuk Merampungkan Sesegera Mungkin Lantai Bagian Dalam Atau Badan Badan Masjid Supaya Kita bisa Melaksanakan Ibadah Di sini Dengan Khusu Jadi Sekali lagi Saya berharap Pada teman-teman Semua Untuk Lebih Bersemangat lagi Dalam berimpak Dan bersedekah Sehingga Masjid kita ini Disegerakan Rampung Sebagaimana Yang kita harapkan Dan Saya Mewakili Yayasan Mengucapkan Banyak Terima kasih Kepada Semua Sahabat Yang telah Ikut Berpartisipasi Di dalam Pembangunan Masjid kita ini Sekali lagi Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Kiranya Allah Memberkati Kita semua Memberikan Kelapangan Rezeki Memberikan Kesehatan Lahir Dan Batin Sehingga Segala Aktivitas Kita Kemudian Bernilai Ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ya Sekali lagi Saya menghimbau Pada para sahabat Yuk Mari kita Bahu-membahu Di dalam Menyelesaikan Masjid Yang kita cintai Ini Saya kira Cukup Sampai disini Untuk sementara Sahabat-sahabat InsyaAllah Pekan depan Kita akan Menginformasikan Lagi Keberadaan Masjid kita Seperti Apa Kondisinya Subhanak Allah Wabihamdi Asyadu Allah Ilaha Anta Astagfir Kawa Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati